Intro Kalau masyarakat kehilangan anaknya dengan secara misterius seperti itu Sudah pasti gak akan rela lah ya Saya serahkan semua kepada hukum yang berlaku di negeri ini Dan saya sangat percaya hukum akan ditegakkan di negara kita Insya Allah Kepolisian hingga kini terus mengumpulkan bukti untuk mengungkap siapa pembunuh Wayan Mirna Salihin Penyidik hari ini kembali memeriksa Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin Ayah Mirna datang ke Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tanpa didampingi kuasa hukum sekitar pukul 9.30 pagi Darmawan mengaku selain memenuhi panggilan penyidik, kedatangannya juga ingin menanyakan perkembangan kasus kematian anaknya Selain memeriksa Ayah Mirna, penyidik juga akan melakukan gelar perkara pada hari ini Hingga saat ini polisi telah mengantongi empat alat bukti kasus kematian Mirna Namun belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini Polisi masih terus menggali keterangan saksi-saksi untuk menguatkan alat bukti Selain memeriksa Ayah Mirna, penyidik kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga meminta keterangan guru besar psikologi Universitas Indonesia Sarlito Wirawan Sarwono sebagai saksi ahli Menurut Sarlito, alat bukti yang dimiliki polisi sudah signifikan Sarlito mengatakan ia dimintai keterangan terkait alat bukti yang dimiliki polisi dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin Menurut Sarlito, alat bukti sudah cukup dan juga signifikan meski ia enggan menjelaskan secara rinci Sarlito juga menolak jika ditanya apakah alat bukti sudah mumpuni untuk penetapan tersangka Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan dari penyidik Sebelumnya, di Treskrimum, Pol Dametro Jaya Kompes Pol Krisnamurti mengatakan masih membutuhkan keterangan sejumlah ahli agar alat bukti yang dimiliki bernilai yuridis Meski menyatakan telah memiliki empat bukti Namun hingga kini polisi tidak kunjung menetapkan siapa tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin Penyidikan kasus ini justru diwarnai manuver Jessica Wongso yang mengaku tidak terlibat dalam kematian Mirna Setelah lebih dari tiga minggu pasca kematian Wayan Mirna Salihin Misteri siapa pelaku yang mencampurkan racun cyanida ke dalam kopi yang diminum Mirna tak kunjung terungkap Seiring dengan proses penyidikan yang berjalan, publik justru dipertontonkan langkah Jessica Wongso Saksi dalam kasus ini yang secara terbuka membantah keterlibatannya dalam kematian Mirna Rabu siang dengan didampingi dua kuasa hukumnya, Jessica datang ke Komnas HAM meminta perlindungan Dan meminta Komnas HAM memantau proses penyidikan kasus kematian Mirna yang sedang berlangsung Jessica mengaku mengalami tekanan mental akibat serangan banyak pihak yang memperlakukan dirinya seolah sebagai tersangka Terkait dengan laporan Jessica Wongso ke Komnas HAM di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polkrisna Murthy menilai sejauh ini polisi selalu menjalankan pemeriksaan sesuai dengan hak saksi Kalau dengar di media, pengajarnya mengatakan polisi memperlakukan dengan baik Pelanggaran HAM itu kan ada apa, ada indikatornya, ada parameternya Ya kalau nanti beliau melapor ke Komnas HAM yang dilaporin siapa? Pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut sudah saatnya bagi polisi untuk menetapkan tersangka atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin Sementara tindakan Jessica Wongso yang mengaduk pada Komnas HAM Dinyalai sebagai upaya untuk mencari simpati publik Kalau diperlakukan sebagai tersangka harus jelas perbuatan apa yang dikenakan kepada dia Contohnya ada tindakan kekerasan fisik supaya dia memberikan keterangan yang berbeda seperti apa yang dia ketahui Tapi sepanjang tidak ada artinya tekanan-tekanan fisik atau tekanan-tekanan fisik terhadap dia Harusnya saksi tidak boleh melaporkan atau tidak pantas melaporkan Karena dalam BAP tersebut di kalimat terakhirnya apakah Anda diperiksa memberikan keterangan ini ada paksaan atau tidak Dan dia sudah pasti menandatangani tidak ada Jadi kalau sudah dia tandangi tidak ada paksaan lalu dia buat laporan saya kira terlalu berlebihan Merujuk pada serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan mulai dari prarekonstruksi hingga reka ulang Serta meminta keterangan saksi-saksi seharusnya tak butuh waktu lama lagi bagi polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuh Mirna Tim Liputan, Metro TV Kalau masyarakat kehilangan anaknya dengan secara misterius seperti itu Sudah pasti tidak akan rela lah ya Saya serahkan semua kepada hukum yang berlaku di negeri ini Dan saya sangat percaya hukum akan ditegakkan di negara kita Insya Allah Pertama yang akan kita bahas di netizen news kali ini Ini dia bisnis gelap jual beli organ Dimana penyidik Direkturat Tindak Pidada Umum Badan Reserse Kriminal Polri Dan jajaran Direkturat Reserse Kriminal Umum Pol Dajabar Menangkap tiga anggota sindikat penjual ginjal Mereka adalah Yana Priyatna alias Amang, Deddy Supriyadi bin Oman Rahman Dan Pok Heri Susanto alias Heri Dan polisi juga mengindikasikan permintaan organ tubuh itu datang dari rumah sakit Dan sejauh ini pemirsa sudah ada 15 orang yang menjadi korban atau donor Dan tersangka ini menawarkan harga jual ginjal berkisar harganya 80 hingga 90 juta rupiah Ya ini dia kasut B3 Direkturat Tindak Pidada Umum Badan Reserse Kriminal Polri Pembes Umar Suryavana menunjukkan hasil CT Scan Ginjal manusia yang diperdagangkan saat rilis di Mabes Polri Jakarta kemarin Kita lihat pemirsa ginjal itu ada dua di dalam anatomi tubuh manusia Ini hasil CT Scan yang diperdagangkan Begitu ginjal yang diperdagangkan Sementara itu komisioner Komnas HAM Sianye Indriani mengatakan bahwa Selain merasa tidak nyaman karena diperlakukan sebagai tersangka Padahal statusnya masih saksi Dalam pertemuan dengan Komnas HAM tadi Jessica juga mengeluhkan adanya perlakuan kasar pihak polisi saat mendatangi rumahnya Ada hal-hal yang dia alami yang membuat dia tidak nyaman Yang pertama kali adalah ketika dia mau diambil oleh polisi Jadi dia mengatakan mau dipanggil tapi dua kali dilakukan dengan cara yang kasar Jadi di tengah malam pada hari Sabtu dan Minggu Sabtu itu oleh dari pihak lain Tidak menggunakan seragam polisi Tidak menggunakan surat Sehingga tidak jelas siapa yang Dari mana tidak jelas Itu yang membuat dia ketakutan Dan kemudian dia besoknya juga begitu Ada pihak lain yang bahkan dengan kata-kata yang kasar Itu dilontarkan oleh seorang polisi Melalui telepon juga kepada keluarganya Itu membuat dia kemudian dan keluarganya malu Karena seluruh tetangganya kemudian menganggap seolah-olah Jessica sudah tersangka pembunuhan Dan itu membuat Sedangkan pihak Polda Mitro Jaya tidak mempermasalahkan langkah Jessica Wungso rekan minum kopi korban untuk melapor ke Komnas HAM Polisi yakin tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi selama proses penyelidikan berlangsung Dirkrimum Polda Mitro Jaya, Kombespol Krishna Murthy menjamin tidak ada pelanggaran HAM yang dilakukan penyidik selama Jessica diperiksa terkait kasus tewasnya Mirna Menurut Krishna, laporan pelanggaran HAM harus ada indikator yang dapat dibuktikan Krishna menambahkan pihak kepolisian selalu mengakomodir kemauan Jessica selama proses pemeriksaan Dari polisi sendiri berarti selama ini indikator menjamin tidak ada pelanggaran HAM selama proses Kalau dengar di media, pengajarnya menyatakan polisi memperlakukan dengan baik Pelanggaran HAM itu kan ada Ada indikatornya, ada parameternya Ya, kalau nanti beliau melapor ke Komnas HAM yang dilaporin siapa? Ya pemirsa, saat ini Badan Narkotika Nasional juga mengungkapkan tindak pidana pencuncian uang Ataupun TPPU dari bisnis narkotika dengan mencinta aset mencapai 17 miliar rupiah Petugas membekuk residivis narkoba berinisial GP Yang diduga mencuci uang dari hasil penjualan sabu dan ekstasi GP melakukan pencucian uang dari 5 bandar besar GP ditangkap di kawasan perumahan Tebing Tinggi Sumatera Utara BNN berhasil mencinta sejumlah aset senilai 17 miliar rupiah Aset itu terdiri dari sejumlah uang, tempat usaha, tempat usaha